Intro Ada seorang laki-laki namanya Abdul Latif Abdul Latif Dan nama yang paling baik adalah nama yang selalu disandingkan dengan Asma'ul Husna Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Latif, Abdul Somad Nama istri Abdul Latif tadi namanya Limba Kampungnya di Koto Tuo Ampe Angke Lalu kemudian anaknya tadi Lajang Sebagaimana anak Minangkabau Kalau tak disurau mengaji basilek Dia pun merantaulah Merantaunya tak tanggung-tanggung menyeberang lautan sampai ke Makkah Al-Mukarramah Sampai di Makkah dia berniaga Darah Minangkabau berdagang Kemudian pula dia menghapal Quran Hapal hadis, hapal fikih syafi'i Nasib baik Ini pentingnya nasib Ganteng pula Dapatnya jodoh Menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Qurdi Lalu Syekh Soleh Al-Qurdi ini dekat dengan Syarif Waktu itu Makkah belum lagi dipimpin Saudi Arabia Masih disebut daerah Hijaz Makkah Madinah Otsus Otonomi khusus Otonomi itu daerah punya kekuasaan sendiri Tak ikut Sultan mana-mana Itu namanya otonomi Kalau otonomi kita Oto diawak Mi dia orang Lalu Makkah Madinah Waktu itu dipimpin oleh Syarif Yang nasabnya sampai kepada Sayyidinal Hussein Anak Fatimah Binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Sultan kita pun Alhamdulillah Syarif juga dipangkal namanya Sultan Syarif Qasih Kebetulan Soleh Al-Qurdi dekat dengan Syarif tadi Pergi ke istana Dibawanya lah menantunya itu Solat Syarif jadi imam Karena dalam hadis Al-A'imah min Quraish Imam itu orang Quraish Ketika Syarif jadi imam Ditakdirkan Allah Salah ayatnya Selesai solat Dibetulkanlah oleh menantu Syekh Soleh Al-Qurdi Kata dia Bacaan Tuan Imam tadi Salah Sudah diluruskan tadi Terkesanlah Hati Syarif Berdialog-berdialog Akhirnya Karena terpukau dengan ilmunya Diangkatnya lah Menjadi mufti Mazhab Syafi'i Sekaligus imam Ditabalkanlah namanya Syekh Ahmad Khotib Bin Abdul Latib Al-Mingkababi Itulah orang kita Yang pernah menjadi imam Di Masjidil Oram Dan mufti dalam Mazhab Syafi'i Meninggal tahun 1916 Ustaz tahu dari mana Internet lah Lalu kemudian Orang-orang Asia Tenggara Yang belajar ke sana Karena kedekatan emosional Talakki Halakoh beliau di Masjidil Haram Salah satu muridnya itu Dari Jawa Jenenge Sopo Hasim Ash'ari Lalu pulang Ke Jombang Mendirikan pesantren Di Tebu Irang Itulah dia Hadratus Syekh Hasim Ash'ari Mendirikan ormas Namanya Nahdotul Ulama Jadi kalau nampak Ada kemiripan NU Dengan Perti NU Baca kunut subuh Perti juga NU Doanya Jahar bersama Perti juga Kok bisa sama Dari mana hubungannya Ternyata salah satu Dari murid Syekh Ahmad Khotib Bin Abdul Latib Al-Minangkabawi Tadi Bernama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Pulang ke Bukit Tinggi Mendirikan pesantren Canduang Dia pun dipanggil Dengan Inyak Canduang Lalu kemudian Inyak Canduang tadi Punya murid Namanya Buya Umar Buya Umar tadi Punya anak Namanya Doktor Mustafa Umar Jadi kalau ada yang Bingung Loh Selama ini Tak mau ikut-ikut ormas Kok sekali ini Mau Hebat Betul Profesor Alaidin Merayunya Ternyata Ada hubungan Nasab Yang susah Dipisahkan Bukan hanya Dari pihak Buya Umar Dari pihak Amak juga Jadi kalau Dibedahlah Darah dokter Mustafa Umar itu Darah Perti Keluar Anak ayah beliau Buya Umar Perti Dan Amak pun Juga Perti Lalu kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Mendidik Generasi-generasi Ini di Candung Lahirlah Orang-orang Besar Profesor Doktor Alaidin Koto Profesor Aprizzal Dan Buya-buya Awak Pesantren-pesantren Besar Itu adalah Para ulama Lalu kemudian Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Latif Al-Mingkabawi Punya pula murid Dari Sumatera Utara Bernama Hasan Maksum Pulang dia ke Medan Diangkat oleh Sultan Melayu Delhi Menjadi Mufti Kerajaan Delhi Imam Di Masjid Raya Al-Masun Di depan Istana Maimun Dan dia Murid-murid Dari Syekh Hasan Maksum Ini Di antaranya Yang menulis Buku Perbandingan Agama Arshad Talib Lubis Mereka Mendirikan Yang disebut Dengan Al-Jam'iyatul Wasliyah Al-Wasliyah Makanya Tiga Ormas Ini disebut Kaum Tuo Al-Wasliyah N-U Perti Nasabnya Sampai ke Syekh Ahmad Khotib Abin Abdul Latif Al-Mingkabawi Salah satu Murid beliau Bernama Syekh Mustafa Hussein Syekh Mustafa Hussein Pun balik Ke Madinah Bukan Madinah Menawarah Mandailik Natal Mendirikan Pesantren Lalu Pesantren Itu diambil Dari nama Beliau Itulah Dia Mustafa Wiyah Mustafa Hussein Mustafa Wiyah Purba Baru Jadi Kalau ada Orang Mengatakan Aku Tak Perlulah Ikut Perti Perti Itu kan Orang Minang Saja Isinya Tetap Punya Nasab Sampai Ke Syekh Ahmad Khotib Yang Orang Jawa Tetap Punya Nasab Karena Mbah Hasim Murid Siapa Seng Orang Jawa Dia Daftar Ikut Aku Bukan Orang Aku Orang Tapanuli Tetap Ikut Kenapa Karena Syekh Ahmad Khotib Punya Murid Syekh Mustafa Hussein Ikut Masuk Alak Hita Sesudin Alung Sudin Nasuk Semua